Assalamualaikum teman-teman pencinta tanaman anggur Ini adalah anggur tamaki yang saya tanam satu setengah bulan yang lalu Di sini juga ada anggur taldun ya Yang saya tanam bersamaan dengan anggur tamaki ini Kira-kira satu setengah bulan yang lalu Nah ya Yang akan saya bicarakan kali ini adalah Gimana caranya orang kalau baru mulai pertama sekali menanam anggur Apa yang harus disiapkan dan apa yang harus dilakukan Karena menanam anggur itu bukan ditanam Maksudnya disiram tiap hari tumbuh besar berbuah Tidak seperti itu Menanam anggur adalah membentuk pohon anggur itu sendiri Membentuk tajuk-tajuk Atau membentuk cabang-cabang Untuk menjadi cabang pembuahan Awal yang pertama kali kita lakukan adalah Menyiapkan bibit Ini ada bibit disini Nah ini ada bibit anggur Lebih besar Lebih bagus Kita Menyiapkan bibit anggur Atau membeli bibit anggur Dari Pedagang bibit anggur Yang orangnya bisa dipercaya Atau yang terpercaya Jangan sembarangan beli Jangan asal beli dari online Ada yang jual bibit Bilang ini anggur A, anggur B Terus kita beli Kebanyakan Kebanyakan ya Gak semua ya Tapi boleh dibilang 80-90% itu Biasanya bibitnya asal Misalnya dia katakan Oh ini bibit anggur Gosfi Nanti kita tanam Begitu besar Kalau kita berhasil membuahkan Udah satu tahun kita menanam Ternyata itu bibitnya bukan Gosfi Bukan seperti anggur yang kita inginkan Jadi hati-hati dalam beli bibit Beli Kepada orang yang kita yakin Dan orang itu bisa dipercaya Satu menyiapkan bibit Ini yang pertama kali Yang kedua kita lakukan adalah Menyiapkan Tempat tanam Bisa pot Bisa digrounding di tanah Disini ada pot Ukuran 50 cm Tempat saya menanam anggur Tamaki ini ya Nah Di pot ukuran 50 cm ini Kita Siapkan media tanam Media tanam Yang dipakai umumnya Buat para petani anggur Yang paling umum Ada tiga Tanah Sekam bakar Kita lihat disini Disini ada sekam bakar Ya Sekam bakar Ada disini Sekam lapuk ya Sekam mentah tapi yang udah lapuk Nah Ini kita lihat ya Ini sekam mentah tapi yang udah lapuk Jadi dia udah Hampir seperti pupuk Ya Lantas Pupuk kandang Atau kohe kambing yang sudah di fermentasi Ini ya Tuh Ini adalah Pupuk kandang atau pupuk kambing Atau kohe yang sudah di fermentasi Kita campur Ketiga bahan Empat bahan itu ya Tanah Tanah gak saya bawa ya Karena Gak perlu dicontohkan orang semua Tau Mending tanahnya gak lengket ya Tanah yang gembur ya Bukan tanah yang lengket Seperti tanah merah Ya Itu Perbandingan adalah Kalau misalnya Satu Nampat Atau satu Kantong ya Tanah satu Sekam bakar satu Sekam mentah Atau sekam lapuk ini Adalah satu Satu banding Satu banding satu Lantas gimana dengan kohe Untuk anggur yang baru ditanam Mediatanamnya Kohe Sekedarnya aja Kalau saya anjurkan Dua Skop kecil seperti ini Untuk pot seperti ini Di awal Udah cukup Gak perlu banyak-banyak Karena kalau Kohe berlebihan Itu menyebabkan Mediatanam menjadi panas Dan Kemungkinan bibit Bisa mati Pengalaman saya seperti itu ya Kalau terlalu banyak kohe Kalau kohenya disamakan Banyaknya satu Banding satu banding satu Ada kemungkinan Mediatanam menjadi panas Dan gampang mati Apalagi Bibit ini Masih Kecil dan belum kuat Ini kita lihat Ini contohnya ya Ini adalah Bahan campuran dari Tanah Sekam bakar Sekam lapuk Satu banding satu Banding satu ya Dia gembur sekali ya Ini adalah Potongan-potongan Batang anggur Yang saya taruh disini Untuk Bupuk Nanti kohe ini Ya Kohe ini Bisa kita tambahkan lagi Belakangan setelah anggurnya Udah lebih dari satu bulan Sudah mulai besar Ini bisa kita tambahkan lagi ya Ini Bisa kita tambahkan lagi Seperti ini Ya Memupukan bisa kita lakukan Perambahan Mungkin Tiga atau empat Nah Ya Nah Kayak-kayak begitu ya Ini bisa kita tambahkan Belakangan kohe ini Ya Untuk memupukan ya Lantas Yang ke Selanjutnya Setelah kita tanam Setelah Udah mulai tinggi Kita harus membuat Rambatan Rambatan tuh bisa Rambatan Awal Ya Untuk sementara Seperti ini ya Ini adalah rambatan awal ya Ini saya rambatkan Ke atas aja ya Karena dia belum Apa namanya Belum begitu besar ya Kalau Rambatannya dibuat ke atas Dia pertumbuhan Tunas yang ke atasnya Tunas Awalnya ini Lebih cepat ya Daripada kalau kita langsung Rambatkan ke samping Jadi biasanya Rambatkan dulu ke atas ya Nanti kalau udah mulai Lumayan tinggi Nanti ya Gak apa-apa kita Libat Kita Apa namanya Kita Membuat dia jadi Membuat dia jadi Horizontal ya Kesamping Atau Melingkar ya Untuk membentuk Cabang sekunder Ini contohnya ya Ini Sudah saya Langsung Rambatkan aja dia Horizontal Kesamping Nanti saya akan Buat lingkaran ya Ini adalah Rambatan yang Langsung ya Yang langsung Maksud saya Ini adalah Rambatan melingkar ini Yang saya pakai untuk Membu Apa Meletakkan Merambatkan ter Cabang sekunder ya Karena ini adalah Kita katakan ini Cabang Ini batang primer Lata setelah Kita buat menjadi Horizontal Ya Dia menjadi Cabang sekunder ya Disini ada beberapa Tunas air yang sudah Tumbuh Memain besar ya Ini harus dibatasin Tunas air ini ya Ini harus dibatasin ya Cabang-cabang Cabang-cabang daun-daun Kecil-kecil ini Sebentar Ini sudah Kita buang aja Ini tunas air ini Nanti akan kita pelihara Untuk menjadi Cabang pembuahan Cabang-cabang daun-daun-daun kebapan Cabang-cabang daun-daun kebapan Cabang-cabang daun-daun kebapan ya Maksudnya tersier Itu arti ketiga ya Jadi ini akan kita Bentuk Ini Lihat penasurnas airnya Ini kita buang Yang tumbuh di cabang ketiga ini ya Jadi gak perlu ada cabang keempat Ini Kesatu Tenaikan Dibelokan menjadi yang kedua Ini menjadi yang ketiga Atau tersier Tersier ini adalah cabang Pembuahan Cabang pembuahan Jadi Buat teman-teman pencinta tanaman anggur Memelihara pohon anggur adalah Membentuk Membentuk pohon anggur Membentuk cabang Tujuan akhirnya adalah membentuk cabang Pembuahan Atau cabang yang ketiga Atau cabang tersier Dimana cabang tersier ini Jadi tempat tumbuhnya Buah-buah anggur Atau bunga-bunga anggur nanti Pada waktu pemangkasan Nah Buat teman-teman Nanti videonya Kita sambung lagi Di kebun saya di sebelah lain Saya akan beli contoh pada Pohon anggur saya Yang lainnya Nah teman-teman pencinta tanaman anggur Kita lihat disini ya Ini pohon anggur saya yang lain Ini adalah anggur harop ya Yang saya sudah rebahkan disini Sudah saya rebahkan Menjadi sekunder ya Tadi ya Batang primari saya rebahkan menjadi sekunder Dan disini tumbuh Banyak ya Saya pelihara Tunas-tunas air Untuk menjadi Cabang tersier Atau cabang ketiga Atau cabang Untuk menjadi Tempat tumbuhnya Bunga dan buah Jadi ini Canggung cabangnya sudah Lumayan hidup ya Sudah besar ya Disini ada Tapi pun ini sudah saya batasi Kita lihat disini ya Tumbuhnya Sudah saya batasi Ini sudah saya potong-potong Berapa kali ya Satu Dua kali Ini yang ketiga kali Sudah saya potong Jadi ini istilahnya Kerennya Axel brick Axel brick Atau menahan Kecepatan tumbuh Pohon ini ya Sehingga Memberi kesempatan Kepada yang masih Pendek seperti ini Untuk menyusul Menjadi besar Disini juga ada ya Yang masih Nah Kita lihat disini Ini yang bisa ada yang Agak ketinggalan ya Jadi Yang lebih tinggi Kita tahan-tahan aja Mulai kita bertahan Nanti tumbuh Dua daun Tiga daun Kita tahan lagi Kita potes lagi ujungnya Dia akan tumbuh Lambat Kita akan batasi tingginya Maksimal Kayak-kayak disini nanti Semua Cabang tersier Yang dari tunas akhirnya Kita batasi tingginya disini Lantas Kita akan menunggu Cabang Tersier Atau cabang ketiga ini Menjadi besar Ya Kita harus bersabar Jangan buru-buru ya Kalau misalnya cabang tersiernya Walaupun sudah nanti Tumbuh semua Tinggi Ya Mencapai Tinggi ideal Kita akanlah Sampai disini ya Kira-kira itu sekitar 15 daun Lebih kurang ya Nah nanti Jangan buru-buru Kita mau pangkas nih Pembuahan Kita harus Yakin bahwa Cabang tersier ini Siap Untuk dibuahkan Ya Jadi Sebelum kita Potes pembuahan Ya Pangkas pembuahan Cabang tersier ini Pertama Ukurannya harus cukup besar Ya Pertama harus cukup besar Ya Contohnya ini ya Ini ya Ini ukuran kayak-kayak segini ya Ya Ini contohnya Pada anggur nilinal ya Sebelum saya Potes disini Dan dia tumbuh disini Batnya tumbuh Pecah ya Dan Menghasilkan Buah ya Bat adalah Tunas cadangan ya Atau Tunas generatif Kata orang ini ya Ini adalah bat ya Yang membesar ketika Saya potong Waktu menahan Seperti ini ya Ini Muncul Menjadi besar Ini Sebelumnya Kita lihat disini Nah Ini adalah Batnya ya Disini yang Menjadi besar ya Menjadi besar ini Artinya Dia bersiap tumbuh Mungkin dia Mau bunga Mungkin tidak ya Tapi ini adalah Tunas generatif ya Bat ini Ini adalah Tunas generatif ya Jadi kalau nanti Kira-kira Batangnya sudah sebesar ini Ini adalah Batang Tersier Anggur Transfiguration ya Nah ya Kalau dia sebesar ini Kayak kira Ini Berarti Sudah layak Untuk dibuahkan Kedua juga Selain Sudah besar Dia warnanya sudah Mulai mengayu ya Mulai mengayu Belum betul-betul Jadi seperti kayu ya Mulai mengayu Jadi warnanya mulai Agak kecoklatan Kecoklatan Mulai mengeras Mengayu Nah itu tanda-tandanya Batangnya selain Ukurannya menjadi besar ini Ya seperti ini Ya Ini Ya Dia juga mulai Mengayu Jadi kita tunggu Sampai Cabang-cabang ini Menjadi lebih besar Kayak kira dua kali ini ya Semua Baru kita lakukan pemangkasan Kita gunting ya Dimana Yang kita inginkan Untuk tumbuh Tunasnya Misalnya disini ya Oh ini bagus Tunasnya Kita gunting disini Ya Bisa juga Lebih di atas ya Mungkin disini ya Atau Lebih di bawah ya Kira-kira Biasanya normalnya orang Memangkas itu Antara Empat Sampai Lima 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 Mata Tunas Di sekitar itu Nanti kita pilih aja Kita sesuaikan juga dengan selera kita Ya jadi memelihara anggur itu Selalu disesuaikan dengan keinginan kita Selera kita ya Berapa besarnya Tingginya pohon anggurnya Berapa tinggi tersiernya Kalau tempat kita terbatas Jangan memelihara tersier Terlalu Panjang Atau terlalu tinggi Sampai ke atasnya Maksimal Sepuluh Saya rasa Sudah cukup Tapi kalau punya tempat terluas Silahkan Mau dibikin parah-parah Sampai Dua puluh tunas Atau tiga puluh tunas Baru dipotong Ujungnya Ya silahkan Gak apa-apa ya Jadi Untuk Yang terakhirnya ya Untuk anggur yang pertama Dibuahkan Ya Jangan dipaksa Anggur itu untuk berbuah Sekali lagi Jangan dipangkas Buru-buru Karena kalau kita pangkas Kita gak sabar Kalau pangkas buru-buru Dan gagal Pohon anggur ini Nanti Biasanya Kita harus Mengulang lagi Nunggu lagi Dan mula Tumbuh tunas baru lagi Jadi Walaupun kita potong Di bawah Jarang yang berhasil Jadi kita Sebaiknya sabar Kalau pun berhasil Kalau tunas Kalau maaf Kalau cabang Tersirnya terlalu kecil Kalau pun dia berbunga Bunganya seringkali kecil Kadang-kadang bunga PHP Atau bunganya bisa menjadi buah Tapi kecil Dompolannya Ya Buahnya juga cuma Berapa butir aja Jadi Kalau kita lebih sabar Mungkin kita nunggu Satu bulan lagi Aduh ini udah mulai besar belum ya Kalau ragu Tunggu sebulan lagi Sampai yakin Dia benar siap Dia udah mulai Cabang ini mulai nanti Setelah Agak besar Dan mulai mengayu Dia berarti Sudah siap Dibuahkan Saya kasih contoh ya Disini ada Kita lihat ya Ini cabang Batang primernya ya Ini kan udah mulai mengayu Ini Ini Warnanya semula Kecoklat-coklatan ya Nah Kita harus nunggu Supaya Cabang-cabang Tersir atau cabang ketiga ini Atau cabang pembuahan ini Menjadi seperti ini ya Ukurannya segini ya Warna juga Udah begini ya Coklat atau Agak mulai-mulai Menjelang coklat Seperti ini ya Itu berarti udah siap Dibuahkan Nah Buat teman-teman Pencinta tanaman anggur Saya rasa Tutorial saya Tentang Cara awal Menanam anggur Itu adalah Berdasarkan pengalaman saya Mudah-mudahan bisa membantu Buat teman-teman Yang baru mulai Menanam anggur Ya Jadi Pertama Beli bibit Siapkan media tanam Entah di grounding Di tanah seperti ini Atau di pot ya Setelah itu Setelah udah mulai besar Udah mulai tinggi Lebih dari 1 meter Kita rebahkan Untuk membentuk sekunder Cabang sekunder Lantas Kita bentuk cabang-cabang Tersier Atau cabang Pembuahan Dan Kita pelihara Cabang-cabang Tersier Atau cabang Pembuahan ini Sampai menjadi Cukup besar Dan cukup layak Untuk dibuahkan Nah Mudah-mudahan Apa yang saya Sesitakan tadi Bisa membantu Buat teman-teman Yang baru saja Mulai Menanam anggur Sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.